Intro Halo Good People Beberapa hari terakhir, sejumlah wilayah Indonesia mengalami suhu udara yang sangat panas di siang hari. Menurut hasil pengamatan badan meteorologi, dermatologi, dan geofisika, suhu udara maksimum bisa mencapai lebih dari 39 derajat celcius sejak 19 Oktober 2019. Disampaikan oleh Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indragustari, ada dua alasan kenapa cuaca di Indonesia begitu panas. Pertama, sebagian besar wilayah Indonesia masih dalam kondisi marau, khususnya wilayah yang ada di selatan Ekuator. Kedua, saat ini posisi semu matahari berada tepat di atas Indonesia atau sekitar Ekuator. Poin kedua ini menyebabkan intensitas peninaran matahari menjadi lebih tinggi. Dampak suhu sangat panas karena posisi semu matahari berada di atas Indonesia, diprediksi BMKG akan berlangsung sampai 10 hari ke depan. Kalau dari posisi semu matahari nampaknya akan terasa sampai seminggu atau 10 hari ke depan, seperti daerah-daerah yang berada di bagian selatan Ekuator dan Ekuator.